Pemirsa atlet angkat besi atau lifter Jambi Juliana Clarissa berhasil meraih mendali emas dari cabang olahraga angkat besi PON 20 Papua yang dikelar di Auditorium Uncen Jayapura, Papua pada Rabu 6 Oktober 2021. Juliana Clarissa, wanita cantik kelahiran Jambi 29 Juli 2002 ini, telah mengharumkan nama Jambi di ajang PON 20 Papua. Ia telah menambah perolehan mendali emas melalui cabang olahraga angkat besi di kelas 55 kg putri. Clarissa mendapatkan juara pertama telah berhasil mengungguli skor total angkatan 187 kg. Sedangkan di posisi kedua, peraih mendali perak yakni Tuan Rumah Papua atas nama Natasha dengan total angkatan 186 kg dan di posisi ketiga, DKI Jakarta, Lisa Indriyani, medali perunggu dengan total angkatan 175 kg. Selain Clarissa, masih ada lima lifter Jambi lainnya yang akan berlagak di PON 20 Papua. Mereka adalah Rifki Ramadan, di kelas 105 kg plus putra, Juliana Eka Maswini, kelas 55 kg putri, Jihan Savitri, kelas 87 kg putri, Belinda Gusti, kelas 76 kg putri, dan M. Daniel, kelas 67 kg putra. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Budi Setiawan, mengucapkan terima kasih kepada atlet kontingen Jambi dari cabur angkat besi atas nama Clarissa yang telah menyumbangkan medali emas PON 20 Papua 2021. Budi menambahkan dengan tambahan medali emas ini dapat memotivasi atlet angkat besi lainnya dan cabur-cabur kontingen Jambi yang akan bertanding. Alhamdulillah, terima kasih buat atlet kontingen Jambi atas nama Clarissa yang telah menyumbangkan medali emas buat masyarakat PON 20 Papua Jambi di cabur angkat besi kelas 55 kg. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi semangat adik-adik atlet yang di angkat besi dan seluruh atlet yang berlagak di PON Papua. Terima kasih buat Clarissa, terima kasih buat pelatih penurus dan seluruh jajaran cabur angkat besi. Dimana kelasmen sementara PON 20 Papua saat ini Provinsi Jambi menduduki peringkat ke-12 dimana para atlet-atlet Jambi telah berjuang dengan mengumpulkan 4 emas, 5 perak dan 7 perunggu. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan.